Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kepada seluruh sahabat-sahabatku yang saya cintai, saya banggakan dan saya muliakan pula Perkenalkan, nama saya Punci Rahayu dari Staino Temangkung, Jurusan Tarbiah, Program Pendidikan PAI atau Pendidikan Agama Islam Nanti disini saya akan menyampaikan kepada seluruh sahabat-sahabat semua Tentang peran pentingnya mahasiswa dan pemuda dalam kehidupan bermasyarakat Nah langsung saja, mari kita mengingat, dulu Insinyur Soekarno pernah menyampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia Dalam pidatanya yang berbunyi, berikan aku sepuluh pemuda maka akan aku guncangkan dunia Pasti dalam pendek kita akan bertanya, kenapa sih yang mereka inginkan itu pemuda, bukan ibu-ibu, bukan bapak-bapak Yang secara pemikiran dan pengalamannya mereka sudah begitu matang Tapi kenapa harus pemuda yang diinginkan beliau untuk memguncangkan dunia Disinilah pemuda Pemuda disebut sebagai agen perubahan Mereka memiliki banyak potensi Mereka memiliki pemikiran yang produktif Pemikiran yang inovatif Mereka pun juga dalam berjuang, bergerak dalam masyarakat Mereka itu murni, jernih Bukan karena adanya kepentingan suatu golongan atau remas atau parpol atau yang lain sebagainya Nah, dari pidatul Insinyur Soekarno tersebut membuktikan memang begitu besar peran mahasiswa dan pemuda dalam bangsa Itu sangat besar Untuk melanjutkan kekuasaan yang sekarang sudah ada Atau kekuasaan yang akan terjadi selanjutnya Itu adalah peran mahasiswa nanti Hadis Nabi pun juga menjelaskan Bismillahirrahmanirrahim Shubanul yaum rizalur ukhodan Pemuda yang hari ini adalah pemimpin di masa yang akan datang Nabi pun juga menjelaskan, menegaskan seperti itu Maka memang pemuda adalah kekuatan untuk bangsa Untuk merubah bangsa yang tadinya kurang baik menjadi lebih baik lagi ke depannya Nah, seperti itu Dan di negara manapun Itu sejarah pun juga mencatat Terjadinya suatu Terciptanya kemerdekaan Itu tidak luput dari peranan mahasiswa dan pemuda Disitulah mereka yang sangat ambisius Dan sangat semangat dalam menciptakan perubahan kehidupan dalam masyarakat Kalau di tisa saya Pemuda dan mahasiswa dianggap sebagai makhluk intelektual yang berada di masyarakat Dan posisi mereka diposisikan di atas lebih sedikit Daripada masyarakat yang lainnya Nah, dari sekian tadi Dapat disimpulkan bahwasannya peran mahasiswa dan pemuda dalam masyarakat itu ada empat Yaitu yang pertama sebagai agen perubahan Yang kedua sebagai pengendali keadaan sosial masyarakat Ketika sebagai tulang pungbangsa Yang keempat adalah sebagai penggerak moral masyarakat Yang pertama Mahasiswa sebagai agen perubahan Itu adalah ketika dalam masyarakat Ataupun pemerintahan terjadi suatu hal Dan suatu hal itu tidak baik Maka yang dituntut untuk perubahannya adalah mahasiswa Dengan segala kemampuan yang ada Itu mahasiswa harus mampu mengubah keadaan yang ada di masyarakat yang tidak baik menjadi baik Karena memang harapan dari masyarakat adalah seperti itu Dan masyarakat pun juga mengharapkan mahasiswa itu sebagai jembatan Dan antara masyarakat dengan pemerintahan untuk menyalurkan aspirasi-aspirasi dari banyaknya Dan seperti itu Dan di negara manapun Itu sejarah pun juga mencatat Terjadinya suatu Terciptanya kemerdekaan Itu tidak luput dari peranan mahasiswa dan pemuda Disitulah mereka yang sangat ambisius Dan sangat semangat dalam menciptakan perubahan kehidupan dalam masyarakat Kalau di tisa saya Pemuda dan mahasiswa dianggap sebagai makhluk intelektual yang berada di masyarakat Dan posisi mereka diposisikan di atas lebih sedikit Daripada masyarakat yang lainnya Dengan segala potensi Dengan segala kemampuan Dan segala peluang yang ada Mereka mampu berpartisipasi di dalam masyarakat Nah akan tetapi Dengan segala potensi, kemampuan, dan peluang yang diberikan masyarakat kepada mahasiswa Itu tidak sepantasnya Kita sebagai mahasiswa Hanya mementingkan ego kita Hanya mementingkan perut kita sendiri Tanpa adanya kontribusi yang nyata Untuk masyarakat, agama, bangsa, maupun negara Dan yang kedua Mahasiswa sebagai pengendali keadaan sosial masyarakat Disinilah mereka diharapkan mampu dan mau mengubah keadaan yang tidak baik menjadi baik dalam masyarakat Mahasiswa dituntut selain pintar akademik Juga harus pintar dalam bersosialisasi Dan memiliki kepekaan terhadap masyarakat sekitar Nah disinilah peran pentingnya Organisasi ataupun UKM dalam kampus Kenapa sih mahasiswa harus masuk di dalamnya Itu karena disinilah proses kita Proses mahasiswa Di dalamnya kita akan diajari bagaimana cara memberikan saran Bagaimana kita menganalisis sebuah masalah Dan yang terpenting adalah bagaimana kita memberikan jalan keluar Yang selanjutnya adalah mahasiswa sebagai tulang punggung bangsa Nanti diharapkan mahasiswa memiliki moral dan intelektual yang bagus Untuk dijadikan pengganti generasi-generasi sebelumnya di pemerintahan kelak Memang tidak dapat dibungkiri ketika sebuah organisasi Ataupun struktural masyarakat itu sudah berkuasa Nanti akan terjadi sebuah pergantian kekuasaan Dari generasi tua kepada generasi muda Jadi disitulah kenapa sebuah kandilisasi Perlunya kandilisasi itu diwakukan Nah dunia kampus adalah proses kandilisasi yang cukup bagus Untuk dimanfaatkan semaksimal mungkin Kita sebagai mahasiswa manfaatkan itu semua Jangan sampai kita menyanyiakan momen tersebut Yang selanjutnya adalah mahasiswa sebagai penggerak moral Jadi disini selain kita tiga tadi Kita juga harus memiliki moral yang bagus Untuk mengubah moral yang ada di masyarakat Selain kita meneruskan moral-moral yang kurang baik Kita juga harus memiliki moral yang baik Sebagai surita wadan terlebih dahulu Hadis Nabi pun juga menjelaskan Bahwasannya kita tidak hanya amar ma'ruf saja Tapi kita juga nahi mungkar Kita tidak nahi mungkar saja Tapi kita juga harus amar ma'ruf Mengajak kepada kebaikan dan memindari kepada kemungkaran Nah disinilah kenapa sangat sia-sia Ketika kita tidak berperan aktif Di dalam kampus maupun dalam masyarakat Kita manfaatkan UKM yang ada di kampus Sebagai ajam kita belajar di dalamnya Nah itu sekian tadi yang dapat saya sampaikan Pesan saya Kita sebagai mahasiswa bukan hanya kegiatan Belajar-belajar dan belajar Tetapi kita harus berperan aktif Dalam kampus maupun di dalam masyarakat Jadi berikan kontribusi yang nyata terhadap masyarakat Seperti itu Kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh